Selamat pagi dan selamat datang di Aula Barang Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Sabtu 17 Maret 2012, kita akan mengikuti Stadium General dengan tema Reformasi Birokrasi Indonesia yang akan disampaikan oleh Menteri Pemberdaya Gunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Azwar Abu Bakar. Sebagai agenda pertama, mari kita simak sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung. Kepada Prof. Amaloka, kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Menteri Pemberdayaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Azwar Abu Bakar, serta Ibu. Yang saya hormati Bapak-Ibu Pimpinan Institut Teknologi Bandung, para dosen dan adik-adik, mahasiswa yang saya merangkan. Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, kita penyakitkan bersyukur kehadiran Allah pagi hari ini, kita kembali bisa melaksanakan Stadium General yang pagi hari ini, Alhamdulillah sudah ada bersama-sama dengan kita, Bapak Menteri Azwar Abu Bakar. Dan saya kira kita semua tahu bahwa Azwar Abu Bakar ini arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung. Dan beliau sekarang mengembang amanah menjadi menteri yang kemudian mencoba mendesain arsitektur dari birokrasi Indonesia. Jadi saya yakin beliau akan banyak memberikan share kepada kita semua dan Pak Menteri nanti bersedia untuk berdiskusi bersama kita semua. Jadi biasanya Pak Menteri itu ada waktu satu setengah jam, barangkali 30 menit terakhir atau 40 menit, tergantung Pak Menteri nanti itu bisa tanya jawab. Untuk diketahui Pak Menteri Studium General ini adalah bakat kuliah pilihan dan kalau di sekarang itu kodenya kode 4. Jadi kalau kode 4 itu bisa diambil oleh mahasiswa baik S1 maupun S2. dan pesertanya sekitar 200 sekian, 250-an. Kadang-kadang memang nanti yang akan hadir itu jauh lebih banyak karena Studium General juga terbuka. tidak hanya untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah itu tetapi untuk mahasiswa-mahasiswa lain kadang juga ada mahasiswa dari luar Institut Teknologi Bandung tentu juga ada dosen-dosen kita yang memang tertarik bidang-bidang yang kemudian disampaikan dan kadang-kadang juga ada wartawan dari media, jadi barangkali nanti Pak Menteri jangan terlalu kaget kalau dia walaupun demikian nanti di dalam diskusi kembali nanti moderatornya memilihkan prioritas kita adalah untuk adik-adik mahasiswa karena ini mata kuliah yang ada nilainya, jadi moderator akan memilihkan kalau ada waktu baru boleh yang lain jadi pertanyaan tapi kita prioritas tentu untuk para mahasiswa yang mengikuti itu. Adik-adik saya kira hari ini kita pagi ini dengan Pak Menteri Azwar Abu Bakar dan Pak Azwar saya yakin sudah mengenal betul liku-liku di Institut Teknologi Bandung kalau tidak aku juga sudah tahu persis Aula Barat itu seperti apa karena mungkin diterimanya dulu di Aula Barat atau lulus juga di Wisudanya di Aula Barat atau tahun 72 lulusnya di sini Pak atau sudah di gedung terima kasih terima kasih sekali lagi ke Pak Menteri atas waktu yang disediakan di mana kesibukan saya kira sekarang Menteri-Menteri Kabinet Indonesia bersatu jelit dua itu sedang luar biasa tetapi Pak Azwar masih menyempatkan waktu untuk bisa memberikan kuliah di sini dan nanti kita bisa share untuk diskusi bersama untuk kebaikan Indonesia tentu saja saya kira itu dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Profesor Malaukang selanjutnya memasuki acara utama yaitu stadium general dengan tema reformasi birokrasi Indonesia yang akan disampaikan oleh Menteri Pendaya Menangan Aparatur Medara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada sesi ini akan dibantu oleh Profesor Togar Sima Tupang selaku moderator selanjutnya kami persilahkan Profesor Togar Sima Tupang untuk tampil ke depan dan memandu stadium general pada pagi hari ini terima kasih yang terhormat Bapak Menteri Pak Aswad Buka yang terhormat Bapak Rektor Pak Malauka yang terhormat Tekan SAP PK Pak Buka dan pertanian yang kami kasihi ke mahasiswa kami yang kami bantakan terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini kita menyambut baik kedatangan Bapak Menteri mungkin sebelum kita masuk ke materi saya akan sampaikan sedikit tentang pembicaraan kita hari ini Pak Aswad Buka beliau lahir di Bandar Aceh pada tanggal 21 Juni jadi umur beliau tahun ini akan menjadi 60 rakyat bulan Juni nanti nanti kita celebrate nah beliau itu sebenarnya adalah bukan putra ITB kebanggaan kita jadi kita bisa sebut beliau ini adalah I ITB berjudul apa ya jadi I itu artinya ITB Insight jadi beliau ini terkenal dengan punya kompetensi yang baik beliau seorang pengusahaan dan yang membanggakan dari Pak Azwar ini beliau pulang kepada Aceh untuk melanggung ke Aceh beliau mempunyai integritas yang baik dan juga beliau mempunyai pengalaman birokrasi di pemerintah dan juga untuk saat-saat sulit yang kita masih ingat peristiwa tsunami di Aceh beliau lahir banyak sekali hand in hand dengan Pak Bangbang ya saat itu dan juga dengan Pak Puntoro nah jadi pada tahun 2001-2004 Pak Abu Bakar itu sebagai wakil mempunyai Aceh kemudian pada tahun 2009 beliau terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk duduk di Komisi 1 yaitu untuk mengamati pertahanan dan urusan luar negeri kemudian pada tanggal 19 Oktober 2011 Pak Abu Bakar mengganti kali E.M. Makitaan menjadi Menteri Pendayakunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia beberapa pemikiran-pemikiran beliau itu termasuk pemikiran-pemikiran yang bersifat terobosan mungkin saya akan berikan disini yaitu beliau dikenal sebagai arsitek tadi disampaikan Pak Rektor pemimpin birokrasi bagaimana kita mewujudkan para pemimpin-pemimpin kita yang transparansi dan akuntabil juga untuk menciptakan birokrasi yang bersih kompeten dan melayani beliau juga sangat mempromosikan yang disebut dengan wilayah bebas korupsi WPK Pak Aswad juga memberikan suatu gagasan untuk pemangkasan SLR-SLR Payet dan juga yang terakhir beliau juga memberikan gagasan untuk memperluas laporan harta kekayaan pejabat bendara jadi sudah cukup banyak yang kita lihat dari prestasi Pak Bapak Baca jadi pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita menggunakan kuliah atau studium general dari Pak Aswad Bupakar itu dapat penampang kekuasaan kita terlepas lebih maaf kita bisa membangun bangsa kita persilahkan Pak Aswad Bupakan terima kasih terima kasih agar-agar dari mahasiswa peserta kulamu yang berbahagia pada hari ini saya merasa senang bersanjung kita jadi pembicaraan hari ini saya teringat 40 tahun yang lalu di ruang yang sama rapat selat terbuka itu menerima kita mahasiswa Pak Iwane yang membuat orasi ilmiahnya kalau saya tidak salah Profesor Doktor DB Suleman judulnya elektrifikasi desa iya kan jadi ini 50 tahun kemudian kita balik kemari kita balik kemari tadi sebagian sudah dikelaskan saya memang pulang ke Aceh karena disana saya merasa berarti di dunia dan saya tidak petai sepian hari ini saya tidak petai sepian hari ini ini memang unik juga jadi akhirnya pengusaha konsultan disana kemudian jadi pagu masa konflik kemudian dihitungnya setahun tsunami jadi sekarang saya bahasa bahasa anunya juga tsunami juga demokrasi tapi menangani kemudian saya kira saya sampaikan ini dengan komplit permasalahan demokrasi supaya bisa memberikan sharing kembali kepada kita dan para mahasiswa juga bisa mengetahui bagaimana keadaan kita bukan untuk hopeless tapi untuk yakin bahwa kita akan selesai saya mulai kondisi republik kita ini yang tercinta ini yang hebat ini yang masih dianggap lolos dari badai krisis pertumbangnya lumayan tapi masih ada 3 masalah besar infrastruktur berubah madai di DPR itu dari 1400 triliun uang hanya 60 triliun dipakai untuk infrastruktur 4% 4% terlalu kecil makanya kita akan tinggal dengan Malaysia dan saya akan tinggal dengan China mungkin berikutnya gelokrasi jumlah berat lamban dan tanda kutip yang profesional ini hanya sekitar 20% jualan karena saya pernah salah kutip cuma wartawan dimana 5% saya bukan 5% di samping struktur ada yang namanya fungsional fungsional ini hanya 5% yang punya kompetensi tertentu atau tidak selebihnya kompetensi umum fungsional umum nah yang ini setengahnya ini gak bisa gak bisa apa-apa atau dalam bahasa lalu bisa sedikit-sedikit sedikit-sedikit bisa kalau kita suruh hal ini cuma sedikit jadi kalau mau dipercentrasikan 40% selain tapi gak apa-apa salah kutip pun penting gak buat sekali-sekali biar kita merasakan sesuatu tapi yang penting bukan hubungan dia posa cuma 5% kita cuma 50% tapi bagaimana terakhir nanti kita dikatakan dan korupsi di luar biasa angka kita masih tersebut dikatakan masih membanggakan termasuk negara yang dicap tertinggi korupsi berikutnya oligasi dan kebenaran belum tepat fungsi dan sasaran masih banyak asal yang menggunakan dan korlep ini jadi kementerian ini masih banyak asal jadi organisasi pemerintahan kalau bahasa politiknya banyak orang untuk kita berpikir kira-kira gitu banyak orang untuk mereka pelayanan pabrik belum memiliki keunturan dari kekuasaan masyarakat jelek sekali tetapi nanti kita pakai contoh di Surabaya pokok sekali kantor yang 17 kantor digabung menjadi satu kantor hanya 20 orang bisa melayani ratusan bahkan seribu kasus setiap hari ada yang tersedia 3 jam ada yang tersedia 3 hari ada yang tersedia 11 hari dari mulai bidang urus registrasi sampai dengan investor disitu artinya dari 17 kantor ada yang tersedia 3 orang tingkat dengan 20 orang kepalanya cuma di seluruh 3 itu bukan orang Cina bukan orang Singapura bukan orang Eropa yang hebat-hemat tapi orang Indonesia orang Sulawaya artinya ada harapan kita bisa merubah itu ada beberapa spot yang kita bisa jadikan contoh ada harapan nah kan kita rasanya untuk pelayu gak bisa bisa orang pikir belum mendukung berhasil yang efisien kalau kita pernah jadi konsultan pernah punya perusahaan dapat fee 1 juta pakai orang para orang bagaimana harus ada lebih 5 juta atau 2 juta tapi kalau ini gak pulih deh karena yang baik bukan pribadi gak pulih terhadap berapa habisnya uang produktivitas gak diukur belum perusahaan belum lah ya cekladi umum sekali peraturan undang-undang antempat ini ini wartawan kemarin saya bicara dengan wapres 1 juta sebaru pemerintah atau prestasi itu harus kasih laporan laki laporan aku ternyata sekiranya jawabnya dimana harus kasih laporan kemajantannya kepada medaki harus kasih laporan keuangan kepada peti keuangan laporan laporan kepada Pak Pedas laporan kepada Pak Puntoro di Kabin 4 jadi itu ada lima-lima laporan saya katakan minggu lalu bagaimana kalau ini kita gak mau dia berusaha enggak tapi sama masih-masing punya unang-unangnya masih-masing punya kipers terus mau ngantarinmu deh kayaknya gak bisa dibuat coba lihat di rumah tanda walaupun anaknya dengan satu tiga macam-teman yang sempat satu minta keu satu minta okor satu minta enggak tapi kenapa enggak harus tidak ada di pasar kan cukup sekali mas Agar oke itu tidak perangkat siapa ya mengatakan satu kata dia mengatur investasi nah setiap cara yang medaki ibu Armida di depan partai setuju disini, kalau 5 laporan untuk kita bikin sekaligus ada formulir di masak-masaknya formulir 1 untuk teman, formulir 2 untuk yang lain, 5 formulir sekaligus, sekaligus-sekaligus apalagi kalau ada pake telepon atau pake internet, berapa bisa kita teman, ini satu kasus jadi kalau kita mahu, terbuka pembangun, kita berbagi terus, asal cara mintaan sama teman-teman, jangan menikmuk jangan merasa lebih, jadi ini penting bukan hanya pikiran kita, tapi juri, tim france, tim france kemudian asiden, ampas tengah minta, tahun lalu 4 tahun 7, pada ketika kita tahan setahun, hilang 1.5 ribu jadi kira-kira tidak pesan lah, berumayan, ini ada downsizing sekali, kuantitas benda-benda tak sesuai kebutuhan ada yang kita butuh, tidak ada, ada yang butuh, ada yang tidak butuh lebih kuantitasnya masih banyak peluang untuk ditertingkatkan, penggantian belum ada, maksudnya kerjaan-kerja sama rata keceritaan masih kurang dibandingkan dengan negara-negara lain, duniaan kinerja juga belum semua, mencari kita bahas berikutnya, nah, ini kita sederhanakan, nanti kelihatan ada sebuah bagian tentang informasi belokrasi, tapi saya sederhanakan ada, 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 ada great design, itu tujuannya untuk menciptakan mobilokrasi yang bersih, kompeten dan melayani berikutnya, bersih, 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 bersih dari KKN, bersih dari politik sekarang masih ada kalau Bupati terpilih, ngangkat semua infuses Kalau dia Badan remade oleh abad itu dia Dipanjangkan Esoran dua diganti, dipindahkan Kalau laki-laki yang ternyata susi sifil Diganti dengan motor hewan Kompeten, mampu Dan melayani Melayani ini penting Kita bagi dua Melayani masyarakat Dalam perusahaan-perusahaan Dan melayani Dan menggali potensi Indonesia Untuk mengunggahkan dunia usaha Baik dunia usaha itu Alunitib yang merutama Kumpul usaha Atau ada investor dari Jakarta Atau di luar negeri, itu dimudahkan Lewat itulah Bisa menempuh terhadap dunia wajah sebesar Setiap tahun ada 3 juta Terhadap dunia lahir, akhirnya baru Di samping kita punya 3 juta juga Orang miskin Miskin karena gak punya kerjaan Jadi kita Kalau semua diandalkan di mana beda Kita mungkin Kalau kita di 0 juta saja Padahal paling setahun Kita keterima sesuatu yang lain Lanjut Ada segala langkah Ada segala langkah Untuk saya ringkas saja Apa namanya Yang pertama Yang pertama Penataan struktur birokrasi Kedua Penataan jumlah Dan Distribusi BDS Yang ketiga Seleksi Sistem seleksi Sistem seleksi CPS Dan Promosi BDS Secara terbuka Ini paling berikut Dalam sepuluh peluang pemerintri yang ikut bantu Dari beberapa seleksi Kemudian yang keempat Profesionalisasi BDS Yang kelima Peringkatan Sejahteraan BDS Maaf di keempat Yang kelima Pengembangan Sistem Elektronik Atau E-Government Yang kesembilan Ini Episisi penggunaan fasilitas Sarana dan prasarana Kerja BDS Perkes Perkhidmat Penataan struktur National Evaluasi penataan Economic Atleti Ada 31 21 urusan dari pemerintah ini ingat 21 urusan 2 per 5 dari sekarang ke daerah yang sebut dalam utama ke daerah jadi hanya 36 saja urusan yang di pusat tapi apa yang terjadi lupa kementaraan mereka bukan tambahan kecil yang di pusat agak banyak untuk menurut ini saya sudah membentuk tim untuk keembalasi jadi saya tertangan kemarin ini ada keembalasi jadi ada paket para kasar yang di situ ada yang di latihan di situ ada R1 berpata sampai alih-alih disitu ada pasangan umur sepamanya di situ mesti kita keembalasi mesti kita keembalasi kemudian untuk pendak 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 juga pendak yang 10 juta orang di mundutnya pendak juga 6 juta mundutnya sama saja Ada kota yang punya depan-depan bentuk tanam, ini kita pilih lagi. Kemudian yang B, evaluasi dan pertanyaan batas struktural, esel 3, 4, dan 5. Maksudnya ini delayin, tidak perlu terlalu banyak esel. Ini adik-adik, esel 2 kantor, esel 2, kepalanya berpumpa surat, di posisi kepada esel 3. Esel 3, posisi kepada esel 4. Esel 4, dan 5, dan ada lagi. Cari pada yang bisa kerja. Dari 2 keluarga yang ceritanya cuma 3. Satu lagi kiri hanya. Satu lagi sakit, pulang langsung. Berhenti kita, kubutih hati. Jadi kenapa bentar ini? Ini saya explain kanan ya. Jadi, waktu kita dalam pangkas ini, pulang bumi selalu selamat. Lupa selamat. Tapi orang PDS, susah. Camat susah. Camat dia gak diperlukan. Camat esel 3 ya, pangkas. Jadi kalau di kecamatan esel 3, sepulang tetap 4 ada. Kalau di kematian, sepulang saya, adonan portfolio, esel 2, esel 3. Cukup. 4, 20. Langsung fungsionalnya. Fungsionalnya kita bermanya. Jadi ada fungsional muda, fungsional media, ada utama. Ya kira gitu. Makanya sampai kemaksimanya. Jadi, nah nanti di tata usaha dulu. Selalu di belajar. Kepada orang-orang, belum bisa kemaksim. Jadi tidak ukuran lah. Tapi, yang kemaksimanya dipangas. Lembaga pemerintahan pemerintahan pemerintahan. Ini juga puluh hari. Ada-ada gak perlu lagi. Ini situasi bahasa itu tentu. Kemudian LRS, teman-teman sutra juga diterpulasi. Awal saya berjambat, baru satu bulan. Saya pangkasnya sepuluh hari. Sepuluh hari. Gak perlu. Nah, untuk presiden, saya parah-parah tidak ada presiden. Presiden mencari waktu yang pas. Ini karena lagi pencerahan. Selesai. UPT dengan demikian. Jadi, kandililah. UPT yang mati banyak. Pemerintahan. Jadi, ini juga hal yang berpuluh sepuluh hari. Kenapa? Cuma terima kasih puluh di daerah. Daerah belum puluh di MEDES. Jadi, daerah kendali-nya terakhir tadi. Pusat di MEDES. Jadi, masih dulu. Jadi, masih sepuluh hari. Yang kedua. Penataan Jumbah dalam diskusi MEDES. Ini saya ceritakan sedikit, Bapak. Ini karena polaknya dulu. Berakhir tahun ini. Nah, polaknya dulu mengatakan. Tahun ini tidak terima pegawai. Tapi sedangkan yang dibutuhkan. Yang penting-penting. Tapi buat peta jabatan. Ada 600 empatan. Henda sama peta lembaga. Pusat. Satu pun tidak ada yang buat peta jabatan. Nah, itu sudah banyak-banyak. Awalnya sudah. Kenapa? Saya cek. Tidak ada analis jabatan. Jadi, buat peta tidak ada. Kartografi tidak ada. Bagaimana mengetukkan? Nah, lain-lain tidak ada. Bagaimana kita bisa melihat gambar? Jadi, ternyata tidak ada. Waktu kita hitung pada kebutuhan. Kita hitung setiap lembaga ketujuh. Maka kita butuhkan kebutuhan. 200 an. Analis jabatan. Jadi, sepertinya berapa? Seperti apa? Kita hitung di kita. Di BKN. Dan di, apa namanya, di LANG. Cuma ada sekitar 75. Maka sekarang kita latihan 4.115 orang. Berlumah ada DFT. 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 Lalu selesai kira-kira bulan B itu D needs. Supaya sempat buat Juta. Sempat itu, masih bulan 2015. Sempat ujian. Tolong sisihkan dananya. Gak bisa tak. Lalu 2016 gak habis. Jadi, 2015? Boleh. Lagi, kita ambil APB dHP. Bulan 2018. Kalau kita hilang seperti itu. Apa macam kita wadubin pabrik? Berbeza lagi. Waktu dada saat. Ini yang saya tahu. Ini cara mengambil terutusan. cari uang, saya bilang pindah mau di negeri saya pindah mau di negeri ini penting sekali, kalau ini gak ada, gak bisa terjadi gak ada waktu terjawatan, bagaimana kita menghubung seharusnya kebutuhan akhirnya ada sisa uang dari MIKF, teman-teman Asing sekarang ada kebutuhan kebutuhan, ada kebutuhan kebutuhan ada kebutuhan kebutuhan, itu gak salah mereka teman-teman aturan birokrasi seperti itu, harus ada cara kerja di luar kebiasaan ini cara kerja waktu tsunami ini penting, tapi harus hati-hati, jangan sampai kebutuhan akhir ini KPNS, setiap tahun pensiun Rp15.000 jadi kurang saya memperformasi Rp65.000, jadi setiap tahun kita bisa pangkas Rp60.000 tapi untuk dua tahun ini gak bisa, karena kita harus menerima sisa konor yang lalu masih ada sekitar Rp60.000 kebutuhan kebatasan dan atau kekurangan belanja penggawai jadi belanja penggawai di daerah ada 70% ada 5% bagaimana omkos kejali mahal daripada hasil maaf ya, sakit bukan sebetulapan kalau kita dunia perusahaan paling mahal penggawai di daerah penggawai di daerah penggawai di daerah tapi di daerah memang ada guru sebagian, tapi terlumah jadi kita bikin 50% Pak Menteri Wangan mohon kalau ada orang yang bisa mengulangi di bawah 50% dikasih hadiah jangan berani antar anda ada insentif, jangan begitu dia hemat buahnya ke pusatnya kasih bantuan dalam bentuk bantuan pembangunan nah ini yang kita lakukan kita buat evaluasi ini surat 5 Menteri Wangan yang saya sampaikan guru itu harus mengajak untuk berpajar baru telatakan karena ada yang satu guru mengajak 3 pelajaran tapi ada juga satu pelajaran beli-beli yang mengajak ilmunya gak susah harus yang penting yang proporsional kita terapkan dengan tegas jangan bercerang-cerik bikinkan matang-matang berpersonal jangan kasar tegas injakin pelan-pelan tapi jangan berikan saya berhenti ya kemudian kita juga buka kebedakan pembelian pesiun ini ada orang mau 49 dia mau berhenti habis seakan ke pantai jangan bilang dia punya pesiun itu kita buka nanti kita atur nomor 3 iya sisius dan CCPS nah yang ini betul-betul kita minta sama semua PTN buat soal buat testing jadi PMG itu hanya fasilitator atau OC nya tapi isinya nih berarti gitu dari PTN termasuk ITB kalau sudah dapat pernamanya langsung menggunakan jangan kasih lagi sama kejabat politik berubah lagi istilah saya itu kena virus kayak gitu ya jadi ini kita menangkapnya pada orang ini ada kebiasaan karena politik kita jadi rumah-rumah dan ini ke-2 penggunaan komputer jadi ada komputer pakai komputer masuk ke lapangan ada dia buat soal 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 2 jam selesai dapat nilai anda bergurus lama anda bergurus jadi gak perlu semuanya testing di study pakai doki lain-lain gitu jadi kita kenapa ini saya udah dikat nama 10 titik satu-satu tempat berkaitan 3 miliar 8 miliar dan 10 titik sekat 10 miliar berkaitan 10 tempat untuk kita dan tes nah ini buat tesnya nah akhirnya nilai ini promosi jadi kalau ada orang menjadi sorba sorba 1 bukan kata-kata tes loh bagaimana komponen leadershipnya bagaimana komponen konsertionalnya bagaimana pengerjakan ini kita tes jadi dia ada sepuluh atau sepuluh item di tes ada orang yang ada sorb jadi 10 itu 5 5 oh jadi kompetensi itu bukan teori kumpulan 2 pas nah inilah yang terjadi amal DPR system tidak terbuka ini terbuka jadi kontrak itu nasional jadi orang pusek dari Papua sana boleh coba tes untuk dia masuk bahkan saya usulkan semua ini yang DPR setuju tapi ini masih hati-hati tapi itu warbiasa ini sekarang tidak perlu lagi di DPR DPR misi nah ini perubahan yang menasari nomor berikutnya provisialis di PS ada perutama standar kebencian jabatan di Aceh mungkin ada dapatan kepalatimu ada tiga yang diganti padahal sipil ada sudah penuh lima cukup bahkan isu-isu itu tapi yang satu dikatakan SAG yang satu dikatakan pertanian satu dikatakan SD saya tidak tidak boleh kalau tidak ada rontan boleh pakai akar rontan yang tahu harus pakai akar ternyata dengan peningkatan kemampuan PNS tadi saya sudah sudah ngomong ada sekitar setengahnya yang tidak bisa dikandalkan dalam minggu ini Pak Rektor mohon doa saya akan menang semua iklat sucian iklat kompromisi dan iklat untuk kita carangkan pelatihan dan pelindungan 1 juta PNS saya mudah ingat jadi dua tahun ini setiap 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 tahun berapa kapasitas kesehatan berapa berpasar untuk pelatihan lami lami ngeri bagaimana lami ini kan di Jakarta ngeri lami 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 Itu kira-kira hari 600 ribu Jadi kalau 100 juta 2 tahun make sense masalah Kan kira-kira gitu Dengan angka kira-kira 4 ribu Nah ini hari-hari saya ajakmu berpikirnya berpikir Apa namanya? Skala besar Nanti kita lihat Sistem kasual Kemudian ada undang-undang tentang etika dan disiplin Sekarang pegawai ini malas Susah sekali mau mengelebornya Susah sekali Makanya dia apadah tak sama kita Karena polisi lebih murah Mampu Sertifikasi Mutasi secara bionik Yang K Mempunyai kita ke individu Ini nanti Ada kebuaran sekolah Jadi ini Buat peluang perusahaan Hari ini kita Mulai reformasi di operasi Kalau semua instansi Mau Merencarakan Membuat persiapan untuk Informasi di operasi kita nilai Dapat nilai di atas 50% Daripada Apa namanya Sertifikasi di atas 50% Maka dia diberikan Apa Tunyakan di operasi Sekitar 40% Kalau S1 Itu sekitar Tunyakan itu 49 juta 200% Jadi kalau semua depan Sudah masuk Dan mau Informasi di operasi Dapat tunyakan sekitar 90 juta Itu 20 juta Itu salah satu Kalau 100% Nanti jadi 40 juta Ini masih simpanya Masih global Glondongan Kementerian PAN Dapat 40% Kementerian Keuangan 80% BPK dapat 70% Negara 46% Lagi glondongan Tapi setelah sekali naik Lagi dia dipecat Oleh di tegur Jadi kelihatan Si R Berapa kemampuannya Indenya seperti apa Mungkin dia dapat lebih tinggi Dia dapat 38 Yang lain dapat 32 Jadi ini akan membuat Untuk-untuk Pembayaran Sesuai dengan Kemampuan Dan Hasil Ini sekarang di pusat rajin yang di asas Nah untuk Yang berikutnya Tadi kita bicarakan dan jabatan setelah kita hilangkan sebagai, tapi jabatan fungsionalnya kita berusaha, sekarang 140 jadis jabatan fungsional oh beneran, Malaysia 300, saya katakan kita 500 tahun ini, sekarang enggak, sejapkan 100, jadi satu-satu masuk saya kita akui itu jabatan fungsional sebagai olahkarin, oh ada kan harus diakui sekarang di belakang tempat saya dari, nampak pernah, nampak, armenik namanya, armenik, batu gue disini, jadi muda saya lima tahun jadi esokan gue disini, maswan, makasih, saya mau disini aja, aku mau dapat fungsional perencanaan utama jadi orang menarik, tidak harus struktural semua esokan gue, tapi dia juga menarik, happy dengan menjadi fungsional karena ada pemuda, madia utama itu, dia bisa mempunyai, makasih, karya besar, ini yang kita mau makan jadi, jumlah jabatan fungsional ditingkatkan, pola karirnya berjelas, semampuannya diibat dilatih, kemudian kunjangannya juga kunjangan terlalu jauh berbeda dengan kunjangan struktural, sekiranya lima, e-government, sekarang dikantung silahat berbadan, e-game, nanti kita akan makan jadi, game ini main game gak dikantung, ini kita akan makan jadi, sudah dikenal tapi, e-planning, ini untuk perencanaan di Bapak Nas, 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 di Buangan, E-Pro dengan pemerintahan provisi, kawasan kota, dan depanen, gak semua, supaya itu jadi, semua laporan itu sudah masuk ke komputer di BPK kemudian, kalau ada data yang kurang, dia sama laporan, dia cekak tambahan namanya, e-parisonen sudah masuk semua, barunya telah tangan, untuk field investigasi jadi, memotong pusat sekali, waktu nah, ini data berikutnya peringatan biaya publik ini, peringatan disingkat, dimudahkan ini, berumat sebabku, ini di Surabaya berumat sekali sepuluh hari, sepuluh hari ada kesesan biaya jadi, mereka boleh dibayar dan dibayar kunjangan, tidak boleh dibumbuhkan biaya kelihatan semua nah, kemudian yang terakhir ini, komputer budaya yang berlima kita pertandingkan antara kantor dan kantor, paling baik tujuh nah, ini menarik ini bagi yang semoga diri, ini penting transparansi dan aku bergesa pada tujuh A, perluasan wajib lapor BNS karena yang punya diri yang tertuluh, ya mudah-mudah tapi, saya katakan, tidak mungkin yang mudah kalau ada jaringan tua nah, jadi, intinya masuk NS, wajib lapor harta naik pokokan, lapor lagi kemudian, PPATK ini PPATK ini, bisa dapat diri yang tadi jadi, tampak sekali dan baik bang saya sudah buat surat tanggal kita sehari-hari kepada seluruh Menteri Menko, Palimantani, Kapolri, Jaksa Angu, semuanya saya minta kalau tuapa, aku ngantar T1, T1, T2 cek dulu ke PPATK ini korang gak pikir di PPATK ini jadi, sekarang ini harus bebas jadi, kalau udah mau latih T2, T1 itu clear, berarti dengan PPATK karena PPATK sekarang bisa menelacak dari rekening di kini-kini jadi, korang di bank bisa mengecek dari prebi asuransi kalau pesan, dia lapor beli logam ria besar, lapor beli mobil lapor properti lapor palas dolar ada 6 cara untuk melacak kalau ada penimbangan korang ini ini pemaju pesan saya berikan kekuatan terus sama PPATK kemudian kita tambahkan seratus kolitor wang biar mereka bisa nah ini kelarakan pilihan uang negara kejadian pribadi kejadian teknis tadi nah kita kuatkan nih kalau orang lapor salah tapi gak bisa dikulai peralahannya kalau dia mau kuat sama program penjelangan bisa juga nanti ini saya kasih nih kemudian ini ini juga kementerian provinsi yang harus lapor kepada pemerintah ini dapat nilai AA A B C C Tadi jangan lupa apa-apa lewat kemudian saya pedaguan ke Puan 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 ini laporan buat bukan buat saya semua waktu saya ini laporan buat bukan buat saya ini laporan kita buat presiden lewat kementerian empat nah itu hasil saya negara saya kasih kepada presiden mulai takut sekali cuma Taman ngomong gitu aja jadi ini orang disuruh membuat rencana kita tau ini apa harus kan ada kecerahan kemudian ukuran kegerjaan awal dengan evaluasi kegerjaan gimana laporan kegerjaan seperti apa hasil kita seperti apa gimana akhirnya harus melakukan tapi kayak ini semua berusaha lakukan kepada pemerintah sebenarnya diketatkan diketatkan saya akan tampak dari awal laporan ini dan laporan ini dengan tepat kembangan dan lain-lain kita sanggukan sekali lagi nomor 8 berikanan ternyata kebanyan ini berbeda untuk pengajian nah ini adik-adik mahrumdor atau buah dosen gaji pokoknya ketika sekali gaji pokoknya ketika sekali dua luta tiga luta kalau pensiun dipotong tiga setiap ketika sekali Tapi ini pengen di pokok maksudnya dari kantor lumayan Saya kasih gambaran buat dengan spektif kita Sekarang ini pensiun itu, kan berserangnya di pokok Pemerintah membayar tiap tahun 60 triliun Sedangkan untuk potongan untuk pensiun dari yang kita masih aktif itu 10 triliun Jadi tiap tahun pemerintah itu minus 50 triliun untuk pensiun Jadi kalau dikaji pokok dikaji rumah langsung 11 triliun Jadi kecil sekali kemudian untuk dikaji pokoknya berubah Nah, yang ini lah, penerangan informasi sekundernya Yang kita sebutkan adalah demunerasi Ini yang mulai kita berdekat Kemudian yang terakhir, efisiasi kemudian berdasarkan segunasan Transport, konjalan, alat tingkas, ini juga kita kontrol Ada bupati yang beli mobil, luar biasa mampu Ini kita puasa terbaru Ini bukan hanya uang, tapi gaya hidup ini mempengaruhi orang yang baik Jadi ini lah, apa namanya hasil dan langkah simplifikasi daripada kemasi lokasi Hal ini sekalian, para mahasiswa Berikutnya, ini angka-angka yang berantai bisa memberikan semacam harapan bagi kita Ini untuk cara good governance Indeks konsepsi korupsi Nah, kita koinjukan 2 ke 8 Ini angka tertinggi 10 Tahunnya 3 Malaysia 7 di sini Nah, kita di sini 3 Kita kejar 2 tahun lagi Menjadi 5 Tapi ini saya ingatakan Trendnya membaik Trendnya membaik Trendnya membaik Kemudian Laporan keuangan Yang dipercayakan Yang dipercayakan WTP ini wajar tanpa pengejualan Apa maksudnya? Kantor itu sudah melaporkan keuangan sesuai dengan undang-undang Tadi belum tahu apakah ada korupsi atau tidak Ada laporannya secara undang-undang Nah, ini angkanya sekian Yang dipercayakan Melaporannya baru 20% Yang dipercayakan Ya Nah, kalau yang besar lumayan 63% Jadi, PEMBLA masih perlu kita perbaiki banyak sekali Di kondisi operasi kita Nah, ini kita selain COVID lumayan Angkanya kita kejar 8 Kita sudah pada posisi 6 sama 5 Ini yang saya sampaikan tadi Tentang melayaran sakit Laporan kinerja Yang dipercayakan Di posisi sekarang seperti ini Ya Kalau untuk pemerintah lembaga Ambil 2% Provisi 63% Tapi daerah Masih 2% Kalau ke-2% Jawab sekali Jadi kita bayar Otonomi dipercayakan pada daerah Tapi daerah belum Itu belum Menjalankan ini Benar Lanjut Nah Ini itu tadi Semoga Pak Rektor Sedikit saya berikan Tentang Tertama Masalah kena buran Kita masih punya kemungkinan yang besar Setiap tahun Semoga kita kejadian menutup Dihabutan Ini tetangan besar Jadi bagaimanapun ketumbuhnya ekonomi kita, tetap aja orang miskin itu masih banyak, tetap banyak. Saya ingin kasih tempatan tahu dua daerah, bukan persis ya, Jawa Tengah dan Jawa Tengah. Dua-dua jalan-jalan apa, berumurnya naik, apabila situ. Tapi anak-anak di Jawa Tengah jadi cepat turun. Kenapa? Banyak UKM di sana, banyak usaha kecil menengah. Nah, ini ada hubungan dengan adik-adik. Jadi dengan banyak perusahaan-usaha kecil menengah, payo atau percayaan, langsung berkira-kira turun. Jadi tidak selamanya pertumbuhan ekonomi itu bisa menarik atau mengurangkan jalan-jalan orang. Lapan-jalan terbatas, perasaan ke swasta, lalu pun belum optimal. Masih kisah sekali, apalagi kisah di luar maksudnya kita masih kisah sekali. Berikut? Nah, ini saya ingin. Manusia yang paling baik itu berbeda dimankan. Berbeda kaya. Yang paling banyak mempunyai orang lain. Ini, 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 ini turun dalam dan untuk tamat sekolah. Sebagai apa saya ingin? Sebagai namakan korobaya. Kemudian jumlah. Bila usaha, kita ingin sekali. Kita perlu peringkatan. Inilah harapan-harapan saya. Walaupun saya sekarang mengurus birokrasi, tanpa memasuk menahan adik-adik masuk birokrasi, tapi sebenarnya, mari kita bapu punya usaha. Mari saya ceritakan dalam artis ini. Lanjut. Ada orang yang menjadi pengusaha terpaksa. Ada yang meniru. Ini boleh juga. Ini tidak boleh. Tapi yang paling maksudnya, ada inovasi. yang ingin ditemankan. Silahkan baca. Saya pulang ke Aceh, Bapak. Saya pilih Aceh dan pertawaran Aceh kerja dosen, bikin dengan Amerika. Malah dia bilang, kamu diatik wajah. Ketua pemuda bilang, kamu pemuda. Ketua pemuda bilang, kamu pemuda. Ketua pemuda bilang, kamu pemuda. Tapi saya ingin sebuah kisah. Jabar Tahrir. Pasukan, pasukan yang menyerang Afrika. Dia menyerang Afrika. Dia menyerang Afrika. Jabar Tahrir itu zaman tarik. Begitu dia berdarah. Panggilan. Makan semua apa-apa itu. Maksudnya, kita hanya membuat pilihan. Kita merebut menang atau kita mati. Kita akan kembali lagi. Nah, saya tutuskan sebagai swasta. Bukan untuk sobong, bukan untuk proud. Bukan untuk bohongan. Kita tidak mungkin berharap lagi dari ganti-ganti-ganti. Kalau kita mau jadi perusahaan. Jangan setengah-setengah. Saya perhatikan yang setengah-setengah itu tidak bilang. Jadi, fokus saja. Dengan peryakinan. Saya perhatikan. Ini ayat. Pada saat burung keluar pagi-pagi. Kosong perutnya. Balai dia sudah penuh. Perutnya sudah penuh. Perutnya sudah penuh. Dia kasih ke anaknya lagi. Pasti berhenti. Jadi, setiap mulut dibuka sama Tuhan. Rezeki digambil. Apalagi sudah pakai emu. Sudah pakai keterampilan. Sikapnya baik. Sudahlah. Dia jambil. Nggak usah takut. Eh, ini, 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 ini. Eh, ini ada heboh. Ada heboh. Lalu, itu. Sudah pakai. Ya, gimana Pak? Setuju. Saya tidak ada Yes. Supaya dia. Wah, wah, wah. Masa enggak anda, bukanlah. Dia gimana sih? Hidup kamu menang itu. Tidak ada yang inginan. Hari itu, bagaimana? Nah, dia ingin bahasa. Saya tidak meminta kalian dirimanya Yes. Tidak. Tapi, ini yang saya alami. Saya bilang bahwa Sura Jumat mengatakan. Mbak Izra kemudian keadaan sholat, Fanta suruh. Apabila sesuai sholat, Tidak ada yang membantu untuk menjadi rezeki dan kebaikan dari Allah Tidak ada yang membantu untuk menjadi PNS, tidak ada Di ujung lain, Ibn Allah yang berazikim, Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada PNS, Tidak ada yang membantu untuk menjadi rezeki Silahkan di mana saja kita beropan Ini perlu di ucapkan Buat usia berusaha Sekarang kita lawan Dimin dengan Aceh Proyek Runtan Paham Dapat satu pake lima lokasi, Bawang Saya punya Om Lidu, dekat sekali Kepali nasa politika Bawang, ada pakek, Bawang Lima lokasi, Bawang Satu lokasi, dua lokasi, Bawang Dua lokasi, Bawang Lima lokasi, kenapa ada uangnya? Tapi itulah hasil mulai Lima lokasi Nah kalau dia punya proyek SMP, ini Udah di Bawang, kita berusaha di Bawang Bawang, kita berusaha di Bawang Sekolah di Bawang Sekolah di sini kita berusaha Nah itulah bedanya kalau kita di arah kecil Masih umur Bawang, kita di Bawang Bawang, kita di Bawang Bawang, bicarakan proyek SMP, itu besar sekali, sekitar 32 tahun lalu Jadi ini saya kira Tantangan Besar sekali di masing-masing keluar Kalau enggak air itu enggak ada Apabila seorang-seorang akan bertemanggap di Bukal Bumi Dari Jakarta Dari Jakarta lari ke Malaysia, lari ke Kemana sana? Enggak cukup terhadap ke laut Enggak kesehatan ke bawah Nah ini harus Dicarik Tapi yang masuk ke Indonesia Lanjut Nah ini saya kira penting Mencet boleh menghubungi Skill kari-kari Kita lumayan kita akan jadi mana besok Attitude yang baik Bukan harus ikut lagi Hari kerajaan, tapi Emotional skill 2 Fasionalnya bukan Fasional Ingin menjadi inovatif Belum-belum, memiliki kemampuan management Nah kalau ada perusahaan Ini saya kasih gambar tadi Ini saya dari saya buat perusahaan Kemampuan menjadi para perasional Jadi kita tuh punya kahlian Untuk memiliki sesuatu Atau bisa jasa Belum kemampuan management ruangan Mulai Kemampuan mengatur orang-orang Kemampuan memasarkan Jadi kita Perlu kita Dan memiliki kekuatan power Nah power yang ada Sekarang ini jaringan Pertemanan ITB luar biasa ITB di korpus Luar biasa Dulu waktu saya masih mudah-mudahan Dibuapin proyek ITB Si, si, si Amin ya Dikatakan Jadi pelihara Bertahun dengan baik Dan buat Salih menghendakkan Masa-masa-masa-masa Jadi kalau pergi perusahaan Ada membuat Harus kira-kira Orang itu bisa Ada ciri masing-masing Jadi membuatkan Jangan semua bagian perlu sih Tidak ada masyarakat Tidak ada Kira-kira begitulah Nah tapi pada tahap awal Ini Bisa satu orang Produksi Satu orang Bisa uang sedikit Bisa uang sedikit Bisa uang sedikit Untuk perusahaan Saya kasih gambaran Perusahaan saya Tahun pertama Satu orang Mahasiswa Satu orang Mahasiswi Sekitaris Anda Mereka perlu tambah Hingga lagi Kalau kuat saya masih mahasiswa Nah Baru Buat putar kemulia Saya berjumpa 150 orang Saat saya tinggalkan di usaha Jadi berkembangnya Berjasa Bertahan Itu ayat Walaupun di daerah Tapi lumayan lah Untuk di daerah Menanggairah Sehingga Apa yang kita padahal itu Bisa kita Menanggairkan Kita Kepocahan jadi Tanpai Buat dan rumah Istri saya kan Anak saya Dia bilang Kantor raya Ini kantor raya juga Dia tuh kantor raya juga Karena saya kan berlilih Jadi proyek Aku berangkat di rumah Terutama pada bulan-bulan Tiga bulan dua Belum ada proyek Bahaya udah ada 40 Ya Allah itu Alhamdulillah Profesor rezeki Saya Rezeki Ke karyawan-karyawan saya Dengan anak-anak Karyawan saya Setelah Gue doanya begitu Kita bersiapan Beruntungan profesional Beruntungan Belum Abis Tuhan Wah gimana Bapak Jadi usaha Dua bersambut dengan Umur Umur Tidak ada yang Bapak Terima kasih Sekali lagi Saya tidak pernah bersimpul Tidak BNS Tapi Paling mudialah Kalau kita bisa kerja Buat pengerjaan Ke orang lain Luar biasa Lanjutkan Kalau menjadi BNS Oke Tidak dikaryawan Bersalah Bersalah Ya, berpikiran berbuat orang banyak Memberikan kelihatan yang mampu Membuka peluang sejajar untuk teman-teman Demikian, berkali-kali Kita tanya jawab di saat hidup Dibuang, maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh